...tinggi sampai 95,36 persen, dan ini dipatokkan tahun ini hendaknya harus lebih tinggi dari itu. Nah walaupun tinggi tapi kita punya sisa anggaran kita 70-an miliar, sayang sekali ini tidak terpakai. Barangkali perlu ada koordinasi dengan Mendikbud, ya ke Mendikbud itu sisa anggaran luar biasa, 4,8T. 4,8T itu bisa dikais-kais ini untuk ke pariwisata. Jadi tentang pendidikan tinggi di sini, kita kan anggarannya tinggi, memang harus tinggi. Ini harus tinggi, nah ini barangkali apa saja yang bisa dimanfaatkan dari Kementerian Mendikbudayaan. Jadi tidak semua beban itu di pariwisata. Poin-poin mana, pos-pos mana yang bisa dibantu oleh Kementerian Mendikbudayaan. Nah karena mereka di sini kewalahan menghabiskan 4,8T itu, tidak terhabiskan. Kedua anggaran kita tidak sampai seperti itu. Nah kita tahu bahwa berkali-kali kita baca di media bahwa pariwisata adalah pemasukan kedua terbesar setelah pajak. Nah itu di mana-mana diceritakan, kita lihat datanya. Tapi anggarannya masih kecil. Jadi perlu ada tim ya, yang bisa menggoda Menteri Keuangan, menggoda Bapak Penas, juga tentu RI I1 agar perhatian terhadap Kementerian ini bisa lebih tinggi anggarannya. Ya karena wisata kita luar biasa. Daerah wisata paling banyak di dunia ini di Indonesia. Hampir setiap kecamatan punya unggulan wisatanya. Jadi kita garap saja wisata domestik, ini barangkala sudah hebat seperti itu. Nah tadi yang disebutkan oleh teman-teman, ya karantina ini perlu ada perhatian lah. Ya karantina orang masuk Indonesia ini ataupun orang pulang kembali ke Indonesia ini sepertinya berlebihan dibandingkan negara lain. Ya sudah mahal, kemudian lama gitu kan. Jadi orang jadi takut pergi keluar lagi dan takut datang ke Indonesia. Ya ini promosi tidak bagus bagi negara kita seolah-olah sumber penyakit itu ada di Indonesia. Jadi orang terus dia. Ya mungkin ada bisnisnya tapi jangan berlebihan lah. Sampai kata Ibu Ima tadi hotelnya jorok, harganya tinggi. Itu kan tidak betul gitu. Nah kemudian barangkali program utamakan kepada domestik kita ini bersih dan aman ini paling kita utamakan. Jadi ada program dari kementerian, ya ada standar WC toilet yang bagaimana, ya bersih benar-benar bersih. Dan aman dua ini saja dulu, B sama A ini bersih dan aman ini wah luar biasa. Potensi wisata kita. Barangkali tadi sudah banyak disampaikan, ya tidak saya ulangi lagi. Seperti dimulai tadi ya saya berpantun juga untuk menutup. Komisi 10 sangat rajin rapat. Wah memang rajin benar, Komisi 10 paling rajin. Nah harus suka makan bubur. Nggak pernah ada bubur di hidang rumah kita ini. Kita dukung program kementerian kerab, agar ekonomi rakyat tambah subur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cocok sampirannya tadi Pak Arwaji. Selamat menikmati.